Selamat berjumpa lagi pada perkuliah hari ini, kita akan membahas perhitungan harga pokok standar atau standar coating yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Pertama, pada perkuliah hari ini kita akan membahas perhitungan dan analisis selisih BOP. Untuk memudahkan di dalam pemahaman bagaimana perhitungan dan analisis selisih BOP, kita menggunakan contoh seperti contoh sebelumnya. Di sini, standar BOP variabel, kita misalkan 0,1 jam kerja langsung atau JKL per bungkus potato chips. Dengan standar tarik BOP variabelnya, 5 ribu per jam kerja langsung. Standar BOP tetap ini 0,1 jam kerja langsung per bungkus potato chips, dengan standar tarik BOP tetapnya 7 ribu per jam kerja langsung. Kita misalkan selama POD, produksinya 5 ribu bungkus potato chips. Jam kerja langsung langsung sesungguhnya 600 jam, kerja langsung dengan BOP sesungguhnya 7 juta 500 ribu. Di sini diasumsikan BOP variabelnya 2 juta 500 ribu. Perusahaan memiliki kapasitas normal, itu 800 jam kerja langsung. Berdasarkan soal ini, kita bisa hitung selisih BOP, yaitu dengan membandingkan BOP sesungguhnya dengan BOP standar. BOP sesungguhnya, di sini sudah diketahui, yaitu 7 juta 500 ribu. Sedangkan BOP standar, berarti kapasitas standarnya dikali dengan tarik BOP standar. Kapasitas standarnya, berarti 5 ribu bungkus, dikali dengan untuk menghasilkan perbungkusnya 0,1 JKL, berarti ini sama dengan 500 JKL, sehingga 500 JKL dikali dengan tarik standarnya. Berarti tariknya kita totalkan, 5 ribu tambah 7 ribu, 5 ribu tambah 7 ribu, yaitu 12 ribu. Sehingga 500 x 12 ribu, ini dapatnya adalah 6 juta. Sehingga kita bisa hitung selisih BOP. Berapa selisih BOP-nya? 1 juta 500. Karena BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP standarnya, maka selisihnya tidak efisien atau unfavorable. Selisih ini kita bisa analisis menjadi dua selisih. Selisih, di analisis, dua selisih. Yaitu yang pertama adalah selisih terkendali. Selisih terkendali atau controllable variance. Bagaimana cara mencari selisih terkendali? Yaitu BOP sesungguhnya. Di sini adalah 7 juta 500. Dikurang dengan anggaran fleksibel pada kapasitas standar. Untuk mencari anggaran fleksibel pada kapasitas standar, berarti anggaran BOP tetap ditambah dengan anggaran BOP variable pada kapasitas standar. Anggaran BOP tetap ditambah dengan kapasitas standar. Kapasitas standar adalah 800 Jkl. Dikurang dengan tarif tetapnya Rp 7.000. Sehingga dapatnya adalah 5.600.000 Ditambah dengan anggaran BOP Variable Di sini pada kapasitas standar Kapasitas standar adalah 500 JKL Dikali dengan tarif variablenya 5.000 Per JKL Ini 5.000 per JKL Sehingga dapatnya 2.500.000 Ini kalau kita totalkan ini adalah total anggaran Total anggaran Pada kapasitas standar Dari kapasitas standar Yaitu 8.100.000 Panjutan 100 Itu 5 tambah 2.000 Ini kalau Kita kurangkan Dapat selisih Ini selisih Terkendali Dapat selisih terkendalinya Yaitu Yaitu 600.000 Poverable Karena sesungguhnya 7.500.000 Menterang anggarannya 8.100.000 Kemudian Yang kedua Sisi Volume Atau volume variance Yaitu kapasitas Yaitu kapasitas Normal 800 JKL Dikurangkan kapasitas standarnya 500 JKL Dikali dengan tarif tetapnya 7.000 Sehingga ada selisih 800 Kurang 500 300 300 kali 7 Yaitu 2.100.000 2.100.000 Karena kapasitas Normalnya 800 Artinya kapasitasnya tersedia Sementara yang tempatnya 500 Berarti ada idle capacity Kapasitas Munggu Maka Ini selisihnya adalah Unforforable Tidak efisien Sehingga kalau kita Totalkan Ini totalnya sama Jadi total Selisih DUP Itu akan sama 1.500.000 Unforforable Karena Unforforable 2.100.000 Unforforable 600 Sehingga Tidak efisien 1.500.000 Ini kalau kita Analisis Jadi Dia sama dengan Ini Disama Kita juga bisa Analisis Menjadi 3 selisih Analisis 3 selisih Kalau kita Analisis 3 selisih Yang pertama adalah Selisih Pengeluaran Atau spending variance Formulanya Formulanya hampir sama Linans Lisi Terkendali Hanya Bedanya Disini Pada kapasitas Kalau disini kapasitas Standar Disini kita pakai Kapasitas Sesungguhnya Ini BOP Sesungguhnya Yaitu 7.500.000 Dikurangin Anggaran BOP Tetap Jadi kita kurangin Anggaran BOP Anggaran BOP Tetap Tambah Anggaran BOP Parable Anggaran BOP Tetapnya Yaitu Sama 800 JKL Dikali dengan Tarif tetapnya 700 Maka 5.600.000 Ditambah dengan Anggaran BOP Parable Disini yang kita pakai adalah Kapasitas Sesungguhnya Kapasitas Sesungguh Bukan kapasitas Standar Kapasitas Sesungguhnya adalah 600 JKL Kali tarif Parable Contohnya 5.000 Sehingga Dapatnya 3.000.000 Ini total Anggaran Pada Kapasitas Sesungguhnya Pada kapasitas Sesungguhnya Yaitu 8.600.000 Jadi kalau kita Kurangkan Disini Ini namanya Selisih Pengeluaran 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 Yaitu 1.100.000 Poverable Karena sesungguhnya Lebih kecil Pada yang Dianggarkan Kemudian yang kedua Adalah Selisih Kapasitas Kapasitas Selisih kapasitas 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 Normal Disini kapasitas Normal 800 Dikurang dengan Kapasitas Sesungguhnya 600 Dikali dengan Tarif Tetapnya 7.000 Sehingga 200 Ini 1.400.000 Ini Kapasitas Kapasitas 800 Terpakaian Hanya 600 Berarti ada Idle Kapasitas 200 Berarti ada Menganggut Berarti tidak Efisien Tidak optimal Kita memakai kapasitas Berarti ini Unpoporable Kemudian yang Ketiga Selisih Efisiensi Selisih Efisiensi Yaitu Kapasitas Sesungguhnya 600 Dibandingkan Kapasitas Seharusnya Standar Yaitu 500 Dikali dengan Total Tarif BOP 5.000 7.000 Yaitu 12.000 Sehingga Ada selisih 100 Kalau 12.000 Jadi 1.200.000 Juga Tidak Efisien Karena Seharusnya 500 Jam Kita pakai 600 Jam Unpoporable Kalau kita Totalkan Ini namanya Selisih BOP Selisih BOP Jadi 2.600.000 Dikurang 1.100.000 Ini juga Sama 1.500.000 Unpoporable 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 Kalau kita ingin Menjadikan Ini 4 Selisih Maka Selisih Efisiensi Ini bisa Di Pecah Selisih Efisiensi Ini bisa Dipecah Ini menjadi 4 selisih Nanti Dia bisa Selisih Peneluaran Selisih Efisiensi Selisih Efisiensi Variable Dan Selisih Efisiensi Tetap Jadi Formulanya Sama Hanya Saja Karena Disini Kita Kali Tarif Total Kita Bisa Pecah Kalau Variable Tarifnya Kita Pakai Tarif Variable Kalau Tetap Kita Kali Tarif Tetap Jadi Kalau Kita Masukkan Disini 600 Dikurang 500 Dikali Dengan Tarif Variable 5.000 Ini 500.000 Unpeparable Sementara Selisih Tetap 600 Dikurang 500 Kali Tarif Tetap 7.000 Sebenarnya 700.000 Unpeparable Totalnya Sama Yaitu 1.200.000 Unpeparable Kalau Kita Pecah Ini Berarti Menjadi 4 Selisih 4 selisih 4 selisih Yaitu Selisih Peneluaran Selisih Kapasitas Selisih Efisiensi Variable Dan Selisih Efisiensi Tetap Selanjutnya Kita Bisa Kita Buat Analisis 5 selisih Kalau Analisis 5 selisih Selisih Pengeluaran Yang kita Pecah Spending Variant Menjadi Variable Spending Variant Dan Fixed Spending Variant Jadi Selisih Pengeluaran Variable Selisih Pengeluaran Variable Adalah Beda BOP Variable Jadi BOP Variable Sesungguhnya Tadi Sudah Diketahui Di Soal Yaitu 2.500.000 Dikuran Dengan BOP Variable BOP Variable Dianggarkan Pada Kapasitas Sesungguhnya Kapasitas Sesungguhnya Adalah 600 JKL Dikali Dengan Tarikh Variable 5.000 Ini Dapatnya Adalah 3 Juta Ini Selisih Pengeluaran Variable Yaitu 500.000 Favorable Karena Sesungguhnya Lebih kecil Dibandingkan Yang Dianggarkan Kemudian Yang Yang Kedua Selisih Pengeluaran Tetap Yaitu Beda BOP Tetap Yaitu BOP Tetap Sesungguhnya Karena Total BOP 7.500.000 Variable 2.500.000 Maka BOP Tetap 5.000.000 5.000.000 Yaitu 7.500.000 Dikurang Dengan 2.500.000 Dikurang Dengan BOP Tetap Di Anggarkan Yaitu Kapasitas Normal Dikali Dengan Tarikh BOP Tetap Kapasitas Normal Adalah 800 JKL Tarikh Tetap Nya Adalah 7.000 Sehingga Dapatnya 5.600.000 Ini Selisih Pengeluaran Tetap Selisih Pengeluaran Tetap Yaitu 600.000 Juga BOP Reble Karena Yang sesungguhnya Lebih kecil Daripada yang dianggarkan Jadi kalau kita Totalkan ini Ini juga sama Surahnya yang berapa 1.100.000 1.100.000 Yaitu Favorable Sama dengan Total selisih Pengeluaran 1.100.000 Favorable Karena ini Yang kita Pecah Selisih pengeluaran Kita pecah Menjadi Selisih pengeluaran Favorable Dan selisih Pengeluaran Tetap Kemudian Yang Ketiga Adalah Selisih Kapasitas Ini sudah Kita Yaitu 1.400.000 Unavorable Kemudian Yang keempat Adalah Selisih Efisiensi Variable Selisih Efisiensi Variable Adalah 500.000 Unavorable Dan Yang kelima Selisih Efisiensi Tetap Yaitu 700.000 Unavorable Sehingga Kalau kita Totalkan Ini total Selisih DUP Itu sama 1.500.000 Unavorable Yaitu 500 Favorable 600 Favorable Dipulang dengan Unavorable Untuk Selisih Kapasitas Unavorable Untuk Selisih Eficiency Sehingga Kalau Kita Ingin Buat Jurnalnya Berarti Jurnal Jurnal Untuk Yang Pertama Jurnalnya Itu Mencatat BOP Sesungguhnya Debet Adalah BOP Sebesar 7.500.000 Kreditnya Karena kita Tidak tahu Akun-akunnya Maka kita Bisa Buat dengan Berbagai Akun Di 3D Itu 7.500.000 7.500.000 Karena kita Tidak tahu Akun-akun Yang kita Kredit Kita Gunakan Akunnya Berbagi Akun Di 3D Kemudian Yang kedua Mencatat Pembebanan BOP Di Debet Kita catat Adalah Persediaan Barang Dalam Proses Ini Sebesar Standar POS Ini Sebesar Bia Standar Berapa Bia Standarnya Tadi Kita Itu Yaitu Kapasitas Standar Kapasitas Standarnya 500 Dikali Totalnya 12 Berarti 6 Juta Yaitu 500 Jam Kali 12.000 Tarifnya Kemudian Kita Klinik Adalah BOP Sesungguhnya 7.500.000 Kemudian Kalau kita Menggunakan 5 Selisih Berarti Perbedaan Antara Standar Dengan Sesungguhnya 1.500.000 Tinggal Kita Catat Selisih Ini Di Julang Kalau dia Favorable Berarti Dikir Kalau Unprofitable Berarti Di Debet Disini Yang Unprofitable Yang kita Debetkan Selisih Kapasitas Selisih Kapasitas Yaitu 1.400.000 Kemudian Selisih Efisiensi Variable 500 Kemudian Selisih Efisiensi Tetap 700 Kemudian Selisih Pengeluaran Variable Selisih Pengeluaran Variable 500.000 Dan Selisih Pengeluaran Tetap Yaitu 600 Ribu Sehingga Kalau kita Totalkan Disini 8.600.000 Disini Juga Sama Sama Jadi demikian Saja Perlukan Kita Untuk Perhitungan Harga Kostandar Komponen Ketiga Biaya Produksi Yaitu Biaya Oke Jadi bagaimana Perhitungan Dan Analisis Sisi Biaya Oke Demikian Saja Perteman Kita Pada hari Ini Terima Sisi Sisi